Intro Art Custom Work Gue yakin Black Palace yang hobi otomotif sering denger nama bengkel yang satu ini Bengkel ini udah ada dari tahun 2017 dan lokasinya di Buah Batu Bandung Dari luar aja, bus bengkelnya tuh udah racing abis Lihat-lihat ke dalam sekalian ngobrol sama onernya seru kali ya Let's go Nih, ini nincit yang gue bilang Ini adalah mobilnya Arief Muhammad, Mazda RX-7 Garapan Art Custom Work Keren kan? Yang kemarin viral itu kan? Seriusan asli, makanya hasilnya luar biasa banget Iya keren banget Halo Iman Bro, sorry banget, sorry banget Masuk-masuk aja gak apa-apa kan ya Gue Gilang Akbar Gue salah satu owner dari Art Custom Work Gue dan Mario dulunya emang suka hobi modifikasi mobil Yang dimana kita punya keinginan dari modifikasi mobil Sampai dimulai tahun 2017 Kita start Art Custom Yoi, bengkel ini adalah salah satu bengkel yang terlibat dalam proyek modifikasi Mazda RX-7 Liberty Walk Milik Arief Muhammad Jujur baru tau kalo si kuning yang ganteng itu dikerjain di Art Custom Work Penasaran aja sih ya sebenernya ya Kalo buat dari si Mazda RX-7 ini kan bisa berkolaborasi barengan sama Arief Muhammad Ini sebenernya buat ngabisin mobil sekeren ini tuh rangenya sampe berapa ya? Itu gua dapet Kan gua diskusi tuh sama Arief Dia dapet mobil Bisa gak lu kerjain mobil ini selama 6 bulan katanya Oke Itu mesin Mesin, eksterior, interior Terus sama energeticsnya Semuanya full restorasi Jadi 6 bulan modifikasi mobil itu dari waktu yang normal atau cepat sebenernya? Proyek Candi tuh Oh keren, keren Iya, ini sangkur yang banget Tapi kalo kita ngeliat nih hasilnya emang perfect banget ya Kalo misal orang ngeliat di jalan pasti patah tuh Keren Gak sempur rajat lehernya Mati dong kayak gitu ya By the way nih gua penasaran banget deh sama mobil yang disebelah ini apa ya? Boleh gak sih kita liat-liat ke setelah? Boleh ya? Boleh ya? Kalo udah ngomong soal undercarriage Art Custom udah paling jagonya Urusan air suspension, coil over Terus juga buat setting fitment Apalagi buat kamu yang pengen custom velg Disini tuh ya udah paling tempat yang paling pas banget buat lo semua Jadi urusan mobil Mobil lo dimodifikasi disini bakal stand out banget Untuk jobdesk bengkel sebenernya kita macem-macem ya Dari mulai kaki-kaki, body, udah itu performa, udah itu aksesoris dan yang lain Jadi kalo misalkan masukin mobil ke art itu kita semua bisa kerjain dan keluar dari bengkel pasti ganteng mobilnya Ini tuh Mustang apa? Ini Mustang EcoBoost 2.3 Warnanya lucu banget ini warna apa? Ini warna Ice Blue Ice Blue ya? Ice Blue Terus ini yang dikerjain disini tuh apa aja? Ini kita ngerjain kaki-kaki ya Sudah suspensi, velg, air sas Sudah itu untuk warna sendiri ini udah kita wrapping pake sticker Oh gak keliatan ya? Tapi stickernya teknologinya terbaru Oh Oke Jadi emang kualitasnya hampir mirip dengan cat Sama cat aslinya gitu ya Ini velgnya pake ring berapa sih sebenernya? Bisa sampe bener-bener nyelup banget pake air sas ya? Sudah itu untuk pemasangannya juga ada yang custom Ada yang PNP Nah untuk range harganya itu start di 20-an ya Oke tapi kamu bisa buat lama pengerjaannya sendiri nih dari si Ford Mustang EcoBoost ini tuh berapa lama sih buat ngerjain mobil yang satu ini? Ini kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan Ya 3 bulan Lebih candi lagi ya? Lebih candi lagi Tapi hasilnya luar biasa ya? Iya Keren banget, keren banget gitu ya Berarti bengkel ini kayaknya emang special project candi Iya 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 Tapi hasilnya tetep badai Oke banget ya Oke banget Yang penting ada waktunya Itu gue setuju sih bro Itu gue setuju sih bro Lain gue diambil Iya 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 Kalau sticker nih ini kan tadi teknologinya udah kaya dengan cat kan Iya Jadi ini kurang lebih di 60, 50, 60 lah 50, 60 ya Oke 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 Iya 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 ini seru banget ya Jadi kita gak perlu yang namanya susah-susah untuk pilih warna Terus juga kalau misalnya kita agak sedikit bosen pengen masuk ke warna yang sebelumnya Bener Bisa banget ya Kamu bosenan ya? Aku orangnya bosenan sih Iya gak sih Tapi yang satu ini sih gak akan bosen sih ya Bener Karena kalau misalnya tadi udah kita ketemuan bersama Ford Mustang dari EcoBoost ini Gue sih malah dari tadi fokus sama yang ada di belakangnya bro Rio ini McLaren McLaren ya gak sih Boleh gak sih kayak mampir-mampir ke sebelasan ah? Boleh 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 ya Let's go ya Oke lanjut Ini McLarennya sih kalau menurut gue oke banget ya gak sih? Kalau saya saya gue gebiar Gebiar Tetep ya pakai bahasa gebiar itu ya Bro gue pengen nanya dong kalau misalnya buat dari si McLaren sendiri ini kan kayaknya udah fitmentnya oke banget ya gak sih? Betul Terus juga dari looksnya juga eksternya mantep banget gitu ya Ini kalau misalnya buat dari si McLaren sendiri nih buat pengarjaannya berapa lama sih bro? Ini sih pengarjaannya kemarin itu 4 bulanan 4 bulanan? Ada tingkat kesulitan gak sih dari si McLaren ini? Tingkat kesulitan sih gak ada ya Aman aja ya aman banget Aman banget Aman banget Terus juga ini kayaknya dikombinasikan dengan ini repaint atau pakai wrapping? Ini paint texture juga Oh gitu gitu aslinya warnanya Aslinya warnanya kuning Oh oke oke aslinya warnanya kuning tapi gak kelihatan ya Ya i like this better karena lebih kalem Iya sih lebih lucky ya kan Lucky yang kalem tadi Iya 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 Terus ini dikombinasikan juga sama karbonnya juga ya? Yes Oke tapi ini kayaknya agak sedikit berbeda ya bro ya? Iya Untuk perkarbonnya sendiri ya? Jadi ini karbonnya kita pakai force carbon Oke Dia motifnya marble gitu Oke Secara acak Memang sih cenderungnya karbon ini dipakai di supercar umumnya Jadi pakaian mobil pabrik supercar itu kan sudah pakai force carbon Oh oke oke Ini jadi kelihatannya lebih gahar aja gitu ya Udah ditambahin sama si karbonnya sendiri gitu ya? Esotik ya esotik Di sini lo bisa custom velg sesuai keinginan lo Jadi lo gak akan nemuin velg yang sama di jalan Dari semua hijau-hijau kalem ini Karbon tiba-tiba ada yang gembiara sendiri nih Iya velg ya Velgnya Kebetulan ini velg brand kita sendiri di bengkel Oh gitu? Oh oke Velg sendiri kita bisa custom ya Dari custom ukuran, warna, sampai spek yang lebih detailnya kita bisa custom Tapi kalau misalnya buat pengerjaannya sendiri dari custom velg itu berapa lama sebenernya? Dari yang namanya sharing, akhirnya kita fitting, udah gitu kita ngedesain Sampai jadi Sampai jadi Dan invoice keluar Invoice keluar Kurang lebih di 3-4 bulan ya Oh Oh gak terlalu lama sih Iya kan? Kalo untuk velg itu variatif ya Jadi startnya itu mungkin di angka 20-an ya Nah bro Ini nih di belakangnya ini One of my dream cars sebenernya Oh anak BMW, anak Eropa banget Tapi kan udah bilang Anak kemarin sore Gak apa-apa Anak baru nyemplung Iya iya Lo penasaran ya? Bener Mau banget dari tadi nungguin itu loh Boleh kesitu kalian liat? Let's go Oke Boleh lah Acit banyak pertanyaan kan Buah mobil yang satu ini kan Engga Cuma kalian tau aja Kayak ini tuh disini lagi diapain sih? Iya sih kita langsung tanya aja boleh kali ya Karena gue sempet liat Ini tadinya warna pink Serius? Kok lo tau sih tau-tauan? Tau Kan liat Instagramnya Oh oke Baiklah Baiklah biar iklah Lo tau dong nih mobilnya lagi diapain? Ini mobilnya lagi di maintenance Tapi kalau misalkan dari segi perubahannya untuk M4 ini apa aja yang udah dirubah? Ini semua full spec Secuali audio juga Eh selalu kecuali audio ya Oke 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 Jadi kita step 3 Ganti turbo Ganti turbo Intercooler Boost pipe Charge pipe Exchanger Kita udah ganti intake nya Udah ganti pake karbon Terus Nih yang special tuh nih Nih ringan banget nih Cuma 3 kilo Oh 3 kilo? Wow Wow Enchant banget dong Iya 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 Terus kalo buat dari pengerjainnya sendiri nih berapa lama? 7-8 bulan 8 bulan Oh ini Project Standard 8 bulan ya 8 bulan ya 8 bulan ya 8 bulan ya Bukan Project Candi aggiung Iya tapi hasilnya luar biasa loh Parah Keren banget keren banget gitu ya tapi kalau misal velg bukan customer dari sini ya kita velgnya pakai mv4 dari US ini lebarnya juga udah ekstrim lebarnya 13 belakang depannya 10,5 seriusan ya buat offsetnya sendiri offsetnya itu dia di depan itu minus 15 belakang minus 25 Wah lebar banget dong berarti ini ya lumayan sih kalau misal masuk ke mobil gue nggak masuk tapi kalau ngomongin soal total semuanya nih ini kan dari nol banget bisa bilang ya ini ngabisin berapa waktu lamanya berapa waktu lamanya keluar berapa lembar kalau m4 ini keluarnya mungkin 1,1 miliar ya modifnya ya nggak tahu lagi mau jawab 1,1 iya gue juga sampai Wow kita sebelum masukin mobil berarti tandanya kita bisa sharing dulu nih ya apa yang kita pengen biasanya itu kita ya apa sharing dia klien konsul karakter klien seperti apa Oh oke 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 konsultasinya free ya untuk tips modifikasi itu kalau dari gua sendiri ya pokoknya lu eh lakuin mungkin yang lu suka jangan terlalu banyak dengar kata orang lain karena yang menikmati mobil itu ya lu sendiri bukan orang lain tapi kalau kalau misalkan lu udah ada jaminan ganteng buat mobil lu itu harus datang ke R-custom experience kali ya mobilnya keluar Wah ini mobil gua konsepnya belum ada nih di Indonesia ya ah oke kita buatin gambar lu juga bisa 3D nggak 3D Wah jadi makin bisa bayangin ya asli jadi kita udah bisa kebayang ya mobil kita bakal diapain terus tinggal waktunya aja sih sebenernya ya nggak sih Nah Blackpore setelah gua seharian di sini dan udah nanya ini tuh gua berkesimpulan bahwa tempat ini adalah one stop modification place jadi lo tinggal kesini sharing konsep lo apa bayar cek-cek aja terus nanti mobil lu keluar udah ganteng bro thank you banget ya udah ngasih informasi lengkap banget ini seputaran tentang art custom work ini ya ilmu baru juga barasi gua jadinya tahu banget nih kalau udah ngomongin seputaran tentang kaki-kaki lu nggak usah bingung lagi tinggal datang aja ke art custom work ini ya sekalian juga kita mau pamit kita punya sesuatu nih buat art custom work boleh ya buat dipajang kecil-kecil timnya Black udah mau ngiput terima kasih kembali thank you banget thank you banget nanti kita kapan-kapan bisa main kesini lagi boleh ya bener dong dari plus Black Experience thank you banget ya kita pamit berdua ya thank you banget ya bro thank you thank you jangan lupa like comment share video ini ke temen-temen kalian dan yang paling penting subscribe channel channel Youtubenya Black Experience and Astrid is signing out